Selamat siang, perkenalkan nama saya Nekadetara Raditya Putri, kelas 10 ATKP 1, hapsen 22. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi 3.12, yaitu mengevaluasi kegiatan administrasi kantor. Kegiatan pekerjaan kantor Pengawasan dan evaluasi tentu tak lepas dari lembaga atau orang yang melakukan pengawasan dan evaluasi. Sebuah lembaga atau personal tentunya harus memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kegiatan pekerjaan kantor pada umumnya terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Ada perencanaan perkantoran atau office planning adalah proses menentukan arah kegiatan kantor dengan cara meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Perencanaan perkantoran meliputi 1. Perencanaan gedung 2. Tata ruang kantor 3. Penerangan 4. Ventilasi 5. Perlengkapan peralatan dan perabotan kantor 6. Metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor 7. Anggaran atau bad getting perkantoran 8. Standar kualitas kerja 9. Sistem informasi dan telekomunikasi Selanjutnya ada pengorganisasian atau office organizing adalah pengaturan berbagai macam fungsi organisasi dengan pelaksanaan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi tersebut meliputi 1. Pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam organisasi 2. Pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan maupun bawahan 3. Penyediaan perlengkapan atau peralatan yang tepat Sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan Selanjutnya ada pengarahan perkantoran atau office acting adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan efek aktivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis Pengarahan perkantoran meliputi 1. Penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan 2. Penggunaan teknik yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan 3. Memberikan bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah 4. Penyatuan visi dan misi karyawan dan organisasi 5. Perancangan cara komunikasi yang efektif dengan karyawan 6. Penggunaan tolak ukur yang adil dalam memberikan gaji kepada karyawan Pengawasan perkantoran atau office controlling adalah kegiatan memastikan bawahan sasaran dan hal yang telah direncanakan berjalan dengan baik sesuai harapan atau target Objek pengawasan perkantoran meliputi Penggunaan peralatan dan perabotan kantor Metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor Kualitas pekerjaan kantor Waktu dan biaya perkantoran Karakteristik pengawasan yang efektif meliputi ada unsur keakuratan, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh, terpusat, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja, fleksibel, sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi Hubungan pengawasan dengan unsur-unsur proses administrasi Sebagai proses administrasi yang hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomis dalam pendidikan Pengawasan jelas memiliki hubungan yang erat sekali dengan unsur-unsur proses administrasi yang lainnya Bahkan di dalam beberapa hal mungkin hampir tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang lainnya Ada pun tujuan dari evaluasi sebagai grading, sebagai alat seleksi, sebagai bimbingan, sebagai alat diagnosis, dan sebagai alat prediksi Hubungan evaluasi mempunyai salah satu peranan yang penting dalam administrasi pendidikan Ialah mencari dasar yang kokoh dalam bagi perbaikan seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan program pendidikan Sekian dari video pembelajaran saya ini, saya ucapkan terima kasih